Mommy Bee Harimau berbulu putih, yang sudah tidak ada lagi di alam liar. Saat Anda ke kebun binatang pernahkah Anda melihat harimau putih? Harimau berbulu putih ternyata bukan subspesies yang berbeda. Menurut World Wildlife Fund, hanya satu spesies dan dua subspesies harimau yang diakui di dunia. Harimau kontinental, pantera tigris-tigris, dan harimau sunda, pantera tigris sondaika. Harimau bengal, malaya, indo-cina, dan amur atau kaspia adalah contoh harimau kontinental. Sementara itu, harimau sumatera, jawa, bali, kaspia, dan cina selatan adalah harimau sunda yang sudah mulai punah. Fakta tentang bulu harimau putih Warna bulu harimau putih adalah hasil dari mutasi genetik yang dikenal sebagai lejisem. Karena sulit berkamuflase, warna putihnya menjadi penghalang di alam liar. Akibatnya, peluang untuk bertahan hidup berkurang. Sebuah mutasi genetik langka telah menghasilkan harimau putih. Mereka biasanya dibiarkan dengan mengawinkan dua harimau dengan gen resesif yang diperlukan untuk menghasilkan keturunan bulu putih. Dua harimau dengan gen resesif di penangkaran biasanya berkerabat. Akibatnya, perkawinan sedara cukup umum. Perkawinan sedara antara harimau tidak terbatas pada harimau putih. Hal ini biasa terjadi di fasilitas penangkaran, dan hewan tersebut biasanya memiliki masalah kesehatan yang signifikan, seperti kelainan bentuk tulang belakang, organ yang rusak, dan sebagainya. Asal-usul harimau putih menurut Liv Science, harimau putih adalah subspesies langka dari harimau bengal yang hidup di Nepal, India, Bangladesh, dan Bhutan. Sebuah tim peneliti Cina menemukan gen pigment bulu putih pada tahun 2013. Gen pigment tersebut dinamakan SLC-45A2. Temuan mereka ini telah dipublikasikan di jurnal Current Biology. Variasi gen harimau putih mencegah produksi pigment merah dan kuning, yang bila digabungkan menghasilkan bulu oranye. Pigment ini, bagaimanapun, tidak menghalangi pigment hitam, sehingga mereka masih memiliki garis-garis hitam. Harimau bengal putih telah terlihat di alam liar pada kesempatan langka. Penampakan pertamanya terjadi pada tahun 1500-an di anak benua India. Sementara itu, menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Current Biology, harimau putih liar terakhir yang diketahui ditembak pada tahun 1958. 2013, semua harimau putih saat ini hanya ditemukan di penangkaran. Hampir semua harimau yang ditangkap adalah milik seekor jantan bernama Mohan, yang diambil dari alam liar saat masih kecil di India pada tahun 1951. Namun, karena penangkaran sangat fokus untuk pengembang biakan harimau putih, demi menjaga keturunannya tetap ada, berbagai masalah kesehatan dan kurangnya variasi genetik menjadi perhatian. Asosiasi Kebun Binatang dan Akuarium menyatakan pada 2011 bahwa lembaga yang diakreditasi olehnya tidak boleh dengan sengaja membiakkan warna langka. Alasan untuk ini adalah bahwa hal itu berpengaruh pada hewan serta program pembiakan itu sendiri. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video aneka hewan lainnya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.